Saat lantas Polresta Banyuwangi mengidentifikasi antrian kendaraan di sekitar pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, disebabkan beberapa faktor. Selain faktor cuaca yang kurang mendukung, juga terjadi peningkatan volume kendaraan yang menuju ke Bali. Sebab hari Senin bertepatan dengan dimulainya libur sekolah. Kasat lantas Polresta Banyuwangi, Kompol Amar Hadi Susilo mengatakan, antrian kendaraan sudah terjadi sejak minggu malam. Kemacetan tersebut pemicu awalnya dikarenakan adanya cuaca buruk yang mengakibatkan kapal tidak bisa bongkar muat. Ditambah lagi hari Senin, liburan sekolah pertama, dan banyak arus yang masuk ke Pulau Bali. Tidak hanya itu, permintaan logistik dari Pulau Bali, baik itu sembako maupun kebutuhan lain dari sisi niaga maupun material bangunan, juga mengalami peningkatan. Saat lantas Polresta Banyuwangi sudah melakukan rekaya selalu lintas untuk mengurai antrian kendaraan tersebut. Amar juga telah berkoordinasi dengan pihak KSDP untuk menambah trip maupun kapal bantuan agar antrian segera terurai. Namun demikian, karena kondisi kendaraan benar-benar padat, akhirnya sampai siang kemarin masih terdapat antrian sampai di Terminal Seri Tanjung. Seluruh kantong parkir sudah dimaksimalkan, bahkan kantong parkir di Bulusan yang berkapasitas 600 truk besar sudah penuh. TK Yasa lalu lintas dalam bentuk pengalihan arus ke jalan ningkar juga masih terkendala dan masih terdapat antrian karena volume kendaraan yang meningkat. Meningkatnya volume kendaraan dikuatkan dengan data peningkatan jumlah pengguna jasa pelabuhan Ketapang, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan barang. Namun anggota tetap melakukan pengaturan dan pengurayan kemacetan. Pihaknya mengimbau para sopir dan pengendara jangan sampai saling serobot karena akan menambah kemacetan. Mulai tadi malam sebenarnya terjadi antrian panjang disebabkan oleh satu ada gelombang cuaca buruk yang mengakibatkan kapal sulit sandar dan sistem proses bongkar muat mengalami kesulitan, akhirnya menghambat. Ditambah lagi ini hari liburan pertama jadi arus yang mau masuk ke Pulau Dewata atau Pulau Bali yang liburan semakin meningkat dan ditambah lagi permintaan logistik dari Pulau Bali baik itu sembako baik itu keperluan konsumsi lainnya ini banyak peningkatan baik di sisi niaga maupun material pangunan lainnya ini mengalami peningkatan. Ini yang menambah penyebab kemacetan.